Assalamualaikum teman-teman selamat pagi welcome back to my channel nah pagi ini saya mau update mengenai perkembangan cacahan bonggol kaladium infinity saya mau tunjukin ke teman-teman kemarin kan saya sempat tanam bonggol kaladium atau kaladi, kaladi infinity nah kemarin ini dia udah pada nunjukin ya tunas-tunas ya dan ini yang satu udah nongol lebih cerah, lebih jelas nih ini ya, ini kaladi infinity baby ya, jadi kita anggap size baby, karena dia masih kecil tapi dia udah mekar, dan ini dengan warna yang corak yang merah merah ya, merahnya bagus banget nih dari sekitar 6 atau 7 bonggol, baru 3 yang nongol ya tuh yang di bawah tuh ada 4 ya 4 pot tapi belum nongol ini 3 udah sukses berhasil nih tuh ya tuh ini kecil nah ini yang berhasil jadi buat teman-teman yang pengen memperbanyak kaladium bisa coba dengan metode cacah bonggol nah bonggolnya itu kalian tanam di media yang subur nih hasilnya seperti ini tuh ya jadi poinnya adalah menanam keladi itu yang penting adalah bonggolnya kemudian juga teman-teman perhatikan kalau membeli keladi ya pastikan make sure bonggolnya itu ada karena kadang ada penjual tanaman itu yang nakal ya jadi mereka tidak punya bonggol tapi hanya ditanam batangnya aja pernah ada kasus temanku kayak gitu juga ya jadi kalau kayak gini kan ini pasti ya udah ada bonggolnya ya nih kalau kadang ada si penjual yang ya nakal-nakal gimana gitu ya cuman ditanam batangnya aja terus 1-2 hari layu deh karena ya gak ada bonggolnya tuh nah untuk media tanam bonggol itu saya pakai media yang subur ya disitu ada humus ada kokopit ada serintil yang steril ya nah kemudian boleh kalau teman-teman mau sungkup silakan kalau gak mau disungkup juga gak apa-apa ini semuanya gak saya sungkup ya ini gak ada yang disungkup tapi ternyata mereka bisa tumbuh tuh seperti ini tuh ya nah jadi buat teman-teman yang punya keladi yang udah rimbun boleh teman-teman cacah bonggolnya lalu dipisahkan ke pot ya saya mau kasih contoh untuk keladi yang udah lumayan rimbun sih menurut aku nih oke kita lihat ya tuh ini ada keladi wayang dan ini udah cukup rimbun nih ini kalau misalnya kita mau mau pisah ini mungkin bisa dapat sekitar 2 atau 3 pot nih ya tuh ini yang rimbun tapi memang sengaja tidak aku cacah karena pengen aku bikin rimbun ya tuh tuh bisa jadi 2 sampai 3 pot nih seperti ini ya tuh tuh yang penting bonggolnya kalau bonggolnya rimbun atau subur di media yang tepat dan cuaca yang tepat maka dia akan pasti tumbuh nih ya nah ini juga ini kalah dimuat christmas aku tanam dari bonggol nih bahkan udah mau keluar lagi tuh nas baru tuh kelihatannya nih ini tanam dari bonggol juga nih yang satu daun masih kecil tapi udah mau keluar lagi tuh nas baru tuh ya tuh jadi jangan takut untuk cacah bonggol kaladium nih ini juga yang baret ini juga ini tanam dari bonggol ini yang baru oke teman-teman silahkan dipraktekin untuk cacah bonggolnya kemarin udah aku share ya cara tanam bonggol cara cacah bonggolnya juga thank you for watching teman-teman jangan lupa teman-teman di like dong videonya di share juga ke teman-teman kalian supaya bermanfaat buat yang lain thank you assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati